Pemirsa anomali fenomena cuaca akhir-akhir ini memang terjadi mengakibatkan hujan lebat justru pada musim kemarau. Nah, seperti apa kira-kira masyarakat mempersiapkan diri mereka menghadapi hujan di luar musim? Berikut rakyat bicara. Meski sudah memasuki musim kemarau, namun belakangan ini Jakarta dan wilayah sekitarnya justru diguyur hujan deras. Pekan kemarin, hampir setiap hari Jakarta diguyur hujan. Lalu bagaimana warga Jakarta bersiap diri untuk menghadapi hujan di luar musim? Ini kan lagi musim kemarau seharusnya. Nah, tapi ternyata intensitas hujan, potensi banjir ini sering terjadi karena hujan memang katanya lagi potensinya ini gede banget nih. Gimana Bu, ada persiapan khusus nggak menghadapi banjir? Persiapkan sih kalau misalnya menduk hujan, terus barang-barang di bawah itu kagak ada di bawah, jadi diangkat naik semua. Sudah di bawah langsung ke atas. Terus ada info nggak sih dari RW, FS4 itu? Ada. Infonya kadang-kadang dari RT, dari WA juga. Saling bantu gotong royong nggak warga di sini atau di tempat ibu? Nggak ada yang gotong royong, paling ngangkutin sendiri. Banjir-banjir baru duduk kita siap-siapin makanan tuh buat nangkling di atas tuh. Kompor naikin buat masak. Mitu, buat persiapan, udah. Kalau pas lagi sekolah tuh, suka ribet juga kan masuk pagi tuh, berenang airnya dingin, berenang-berendeman gitu, waduh. Oh nggak izin kalau itu? Langsung, iya nggak izin ke sekolah. Ke sekolah. Pemirsa akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta belakangan ini, sebanyak 48 RT di Jakarta tergenang banjir. Selain itu, di wilayah Tangerang Selatan, ada hampir sebanyak 700 warga harus mengungsi akibat dari banjir. Selain itu, untuk di Bekasi, air menggenangi 25 titik di wilayah pemukiman. Anda juga harus wapada terhadap sejumlah peneluaran penyakit selama banjir. Di antaranya, leptosipirosis, kemudian juga hepatitis, tivoid, hingga korela. Menurut BMKG, hujan lebat beberapa hari terakhir akibat fenomena Medan Julian Oscillation, gelombang ekwatoral Resby Kelvin, serta pola sirkulasi siklonik, serta fenomena Lanina. Hingga 11 Juli mendatang, potensi hujan lebat diperkirakan masih akan terjadi. Bu, ada niat pindah nggak sih, Bu, dengan banjir yang kerap terjadi dan harapannya sama pemerintah? Apa sih, Bu? Apa ya? Ya, udahlah. Aman aja di atas. Ibu nggak pernah mengungsi. Ya, kenapa-kenapa udah nyaman di sini sih. Jadi nggak masalah juga. Habis kita emang udah biasa begini, bagaimana? Gitu, nggak. Nggak kenapa-kenapa. Meski saat ini merupakan musim kemarau, namun Anda perlu waspada terhadap bencana hidrometeorologi atau bencana akibat fenomena alam. Apabila hujan sudah lebat lebih dari satu jam, segeralah bersiap diri dan pastikan untuk menyelamatkan barang-barang berharga seperti dokumen-dokumen penting. Demikian rakyat bicara kali ini. Saya Estra Barita bersama Juru Kamera Raga Firdaus. Sampai jumpa. Sampai jumpa.